Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel Deddy Lim Channel yang membantu teman-teman semuanya tentang optimasi tips dan trik bagaimana berjualan di marketplace Nah kali ini saya ada satu informasi penting banget khususnya buat teman-teman yang berjualan di Shopee Karena saya memiliki satu aplikasi keren banget untuk bisa teman-teman gunakan khususnya teman-teman yang jualan di Shopee untuk ngintip Nah ya, untuk ngintip, untuk copy, untuk mencari ide-ide tentang produk-produk baru, produk-produk terlaris di Shopee Kalian misalnya ingin melihat ya, di kategori satu kategori produk, kategori misalnya fashion nih Toko mana yang paling laris kalian bisa lihat, lalu kata kunci apa yang mereka gunakan, produk terlarisnya apa dan lain sebagainya bisa kalian ketahui dan bisa kalian copy Menurut saya aplikasi ini harus diwaspadai sama top-top seller yang berjualan di Shopee Saya yakin kalian akan berdecak kagum dengan aplikasi ini karena kita bisa dapet banyak sekali insight tentang berjualan di Shopee Mulai cari ide produk, mulai riset kata kunci, riset toko, bahkan kita ngintipin tokonya top-top seller yang kita ketahui di setiap kategori Bagaimana? Penasaran kan? Tapi sebelum kita masuk, jangan lupa teman-teman klik dulu subscribe, lalu kalian juga bisa share video ini ke teman-teman yang lain ya Yuk, langsung ke sini ya Untuk bisa mulai menggunakan data pinter, kalian tinggal klik aja link di deskripsi video saya atau di link komentar saya Lalu setelah kalian klik, kalian akan diarahkan ke sini Kalau sudah buat akunnya silahkan login, kalau belum daftar gratis sekarang ya Isi dengan data yang kita butuhkan, lalu klik buat akun Ini adalah tampilan utama dashboardnya dari datapinter.com Ini sudah muncul nih selamat datang, nama saya ya Paket yang saya pilih namanya paket jenius, paket jenius ini unlimited Lalu bagaimana kita menggunakannya? Contoh di sini ya, di sebelah kiri ini ada menu-menunya Teman-teman bisa coba satu per satu, misalnya kita cari ide produk ya Teman-teman bingung nih pengen jualan apa, misalnya di sini Ini ada kategori-kategorinya Contoh kita ingin mencari tentang fashion, ya mungkin pakaian pria ya Contoh di sini kita pilih pakaian pria, lalu Kita klik, search Kita melihat di sini, ini datanya ada namanya peluang Peluangnya dua itu buruk Berarti kalau kita bermain di sini, ini persaingannya itu sebetulnya sudah cukup ketat Tapi kalau kita masih mau tetap ya, tetap oke Kita lihat nih, contoh di sini ya ke bawah ini kita bisa lihat nih ya Omset dalam 30 hari terakhir kita cek Toko mana sih yang penjualannya paling oke dalam 30 hari terakhir ini Misalnya Di sini kita lihat untuk produk yang atas ini ya Dalam 30 hari terakhir, omset untuk satu produk ini saja Ini mencapai 23 juta Nah, kita bisa lihat nih Contoh kita analisa tokonya Kita masuk ke tokonya Dan kita tahu Ini tokonya adalah Sky 7 Spot X Christy ya Sky 7 Spot ini Followernya ada 44 ribu Ratingnya 4,8 Ulasannya dan lain sebagainya Datanya Total omsetnya sudah berjualan di Shopee Totalnya 2,5 miliar Kalau omset 30 hari terakhirnya 146 juta Kalau rata-rata omset per produknya 25 juta Jadi ada produk yang penjualannya banyak Ada yang nggak begitu banyak gitu ya Nah, di sini teman-teman lihat produk-produknya Di sini kita lihat ya Per produk ini ternyata memang produk yang ini Adalah produk yang penjualannya paling tinggi di toko ini Nah, kita kalau kepo tinggal klik aja Kira-kira Produk seperti ini ternyata cukup laris Kalau teman-teman bisa nyari produk seperti ini Dengan harga yang mungkin cukup kompetitif Harganya juga oke ya Bisa kita saingi, kita ikuti Ini jadi inspirasi buat teman-teman Untuk teman-teman ikuti Gitu Lalu misalnya kita mau lihat lagi nih Untuk volume kata kunci Masukkan kata kunci Misalnya tadi apa ya Hoodie ya Di sini kita bisa dapet ya Teman-teman langsung Hoodie Pria Hoodie Pria Volume pencarian dalam 30 hari terakhir Ada 753 Rekomendasinya segini Ya Rekomendasi Kalau rekomendasi di Shopee kan memang saat ini Lagi tinggi ya Lagi tinggi Tapi abaikan aja sih rekomendasi Kita masih tetap bisa beriklan dengan bid yang murah Jadi Ini adalah keyword-keyword yang di kategori Hoodie Pria ini Teman-teman bisa lihat volume pencariannya Sebetulnya ini juga bisa kita gunakan melalui aplikasi iklan Shopee sih Tapi oke lah Kita bisa gunakan di sini juga Bagus Lalu kita juga bisa riset toko Kita bisa masukin kata kunci atau toko ya Untuk misalnya kata kunci di kategori tas wanita Di kategori tas wanita ini cukup banyak toko-toko yang cukup populer ya Teman-teman bisa lihat Mulai dari skornya, ratingnya Misalnya kita cocok nih Dengan ini Ini kayaknya keren nih Skornya tinggi ya Kita kunjungi toko Kita bisa lihat Kita bisa lihat langsung tokonya Atau kita analisa toko Kalau analisa toko Nanti akan muncul data-data Seputar tokonya Followernya berapa Ratingnya Manakah produk terlarisnya Kita bisa tahu nih Ya Produk yang penjualannya bagus Yang penjualannya kurang bagus Kita tahu Lalu misalnya kita ingin optimasi produk Nah kita misalnya cari ini di toko kita ya Contoh saya mengunjungi satu toko nih Lihat Lalu kita lihat produk Kita lihat ya seperti ini ya Jadi misalnya seperti ini Kita akan cek nih ya Optimasi produk Nanti akan dapat Informasi-informasi Tips dalam menulis judul Jadi tipsnya seperti ini Seperti ini Judul Judul anda sepanjang 82 karakter Jadi Udah cukup oke ya Jadi kesimpulannya Untuk evaluasi Untuk Produk ini Secara judul Sudah oke Lalu disini Nah disini Evaluasinya kurang bagus nih Kata Sepeda terpotong Dalam 50 karakter pertama Karena kebanyakan orang Mengunjungi Shopee Itu menggunakan Aplikasi atau handphone Maka yang muncul itu adalah 50 karakter pertama Jadi seperti ini Nah sebisa mungkin Kalimat di 50 pertama ini Jangan kepotong Seperti ini Contoh ya Lalu kita juga bisa lihat Rekomendasi spam Dalam judul Disini aman Lalu disini Produk ada Jadi rekomendasi Untuk memberikan Foto produk Direkomendasikan Kalau bisa 9 Tapi disini Kita hanya 6 Tapi oke lah 6 sudah cukup bagus ya Rating produk Udah oke Atribut Atributnya Produk anda menggunakan 0 atribut Gunakan ketidaknya 3 atribut Berarti kita harus Update Nah jadi disini Kita mulai bisa Untuk memperbaiki Toko kita Lalu kemudian Yang lain Untuk pencarian Grocer Kalau teman-teman Ingin istilahnya Kulakan ya Misalnya Kalian ingin Mencari produk Kaos Priya Distro Maka kalian tinggal Masukkan kata kunci Lalu search Nanti kalian akan Menemukan Banyak toko Yang menawarkan Kaos Dengan Penjualan yang bagus Ini contoh ya Omset tertinggi Di produk ini Ternyata toko ini Wah keren nih ya Dalam 30 hari terakhir aja Omsetnya udah 200 jutaan nih Kita bisa kunjungi tokonya Tokonya yang mana sih Gitu kan Kalau mau grosiran Ternyata mungkin Dia melayani grosir Seperti ini ya Teman-teman Jadi Banyak banget Hal yang bisa kalian lakukan Dengan aplikasi ini Bahkan untuk Reset toko Jadi dengan kalian Reset toko Misalnya kita Klik ya Ini Kita bisa melihat Lalu kita klik Analisa toko Jadi kita bisa tahu nih Contoh disini Maxi Bike Ini Lokasinya Jakarta Followernya Ratingnya Keseluruhannya Omsetnya Total Sudah berapa Lalu Omset dia Dalam 30 hari terakhir Berapa Wah keren ya Ini udah 400 jutaan Rata-rata Omset Per produknya Dan lain sebagainya Data disini Bisa kita lihat Oh ternyata Toko ini keren nih Produk apa yang Yang lain yang keren-keren Di toko ini Nah itu bisa kalian Coba pelajari Nah gitu ya teman-teman Jadi teman-teman bisa Coba semuanya Dan Menurut saya Aplikasi ini Bener-bener Cocok banget Buat teman-teman yang suka Reset-riset barang Reset kata kunci Dan segala macem Karena ini membuat Teman-teman tuh dapat Banyak sekali Insight-insight baru Dan bener-bener Kalau menurutku Ini powerful banget Untuk kita gunakan Untuk meningkatkan Performa toko kita Di Shopee Oke mungkin gitu Kalau teman-teman tertarik Silahkan ya Silahkan gunakan Aplikasinya Kalian bisa klik Link di deskripsi saya Untuk bisa Langsung menuju Aplikasi ini Namanya Data Pinter Jadi kalian tinggal klik aja Gak usah pusing Masuk ke deskripsi video saya Atau di Komentar Untuk langsung klik Dan bisa menggunakan Aplikasi ini Ini ada Fitur gratisnya juga Walaupun kalau gratis Nanti Kemampuan untuk Menggunakan Aplikasi-aplikasinya Cukup terbatas Jadi Kalian bisa lihat Di paket ya Paket Di sini Kalau Kalian Mau coba dulu Satu bulan Dua bulan Silahkan Menurut saya Ini murah banget Bisa kalian gunakan Oke Thank you Gitu teman-teman Semoga apa yang saya sampaikan Bermanfaat Dan berguna Bisa kalian gunakan Dan Semoga Informasi ini Bermanfaat Buat teman-teman semuanya Terima kasih Dan kita ketemu lagi Di video selanjutnya ya Thank you Terima kasih